Allahu Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran Ayat 189 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sobat Semua, Selamat Datang di MSLB Channel Salam Damai, Salam Sejahtera Setiap satu abad atau setiap seratus tahun, akan selalu muncul manusia-manusia yang menjadi pewaris Rasulullah Yang kemunculannya untuk menjadi pemimpin bumi ini Karena pada zaman sekarang ini, sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, maka muncullah pewaris-pewaris Rasul Dan kemunculannya pada zaman sekarang ini, diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi Sang Halifah ataupun Imam Mahdi yang asli, adalah manusia yang berjiwa ke Rasulan Setiap manusia pilihan Allah SWT setiap zamannya, yang menjadi pewaris Rasulullah, pasti akan memiliki jiwa ke Rasulan Manusia yang pantas menjadi Halifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini Adalah manusia yang mampu mewarisi arwahul muqadasa Rasulullah Muhammad SAW di dalam dirinya Dan jelas nasab atau silsila-silsila keturunannya sampai kepada Rasulullah Manusia yang menjadi Halifah Allah yang menjadi pemimpin bumi ini Sudah pasti manusia itu adalah ahli ma'rifat Dan sudah mampu bersama-sama dengan Allah SWT Dan setiap manusia yang menjadi Halifah pemimpin bumi ini Pasti dari turun temurun Halifah pemimpin bumi itu Masing-masing mempunyai seorang pemimpin rohani Yaitu mempunyai seorang guru walian mursida Setiap yang menjadi gurunya seorang pemimpin bumi ini Adalah walian mursida yang sudah menjadi wasilah Atau silsila-silsila penyambung Rasulullah Yang dulunya juga pernah menjadi Halifah Allah Yang menjadi pemimpin bumi ini Pada zamannya terdahulu Dan dirinya dulu juga pernah menjadi tempat bertajalinya Allah SWT Walian mursida adalah sang penunjuk jalan Yang menjadi pemimpinnya Imam Mahdi dulu Adalah seorang walian mursida Banyak wali tapi belum tentu mursid Banyak mursid tapi belum tentu wali Bisa jadi seorang itu mursid Tetapi masih memiliki mursid lagi Jadi hanya sebatas mengajarkan tarikhoh Belum masuk dalam kategori walian mursida Walian mursida yang menjadi gurunya Imam Mahdi Adalah manusia yang semasa hidupnya Pernah mewarisi roh kerasulan juga Di dalam dirinya Iaitu seseorang yang pernah menjadi Pewaris Rasulullah Dan pernah menjadi Halifah Allah Yang menjadi pemimpin bumi ini Pada zamannya terdahulu Dan gelar walian mursida itu Diturunkan lagi kepada pewaris Rasulullah selanjutnya Yang kemunculannya pada zaman sekarang ini Diberi gelar sebagai Imam Mahdi Ataupun Al-Mahdi Dan sekarang pun sang halifah Ataupun Imam Mahdi Adalah guru mursid yang sudah mencapai kewalian Dan sudah masuk dalam kategori walian mursida Banyak orang yang mengatakan Bahawa Imam Mahdi tidak mempunyai seorang pembimbing Bahawa Imam Mahdi itu tidak mengetahui jati dirinya sendiri Bahawa Imam Mahdi tidak mempunyai pengikut ataupun kelompok Bahawa Imam Mahdi bukanlah ahli ma'rifat Dan masih banyak juga anggapan yang lainnya Zaman ini bukanlah seperti pada zaman Nabi dulu Zaman Nabi dulu manusia belum sempurna mengenal Islam Sedangkan pada zaman sekarang ini Manusia sudah banyak mengenal Islam Bahkan sampai sudah dengan sempurna mengenal ajaran Islam Yang mengatakan bahawa Imam Mahdi Tidak mempunyai seorang pembimbing rohani Itu adalah perkataan yang salah besar Karena kebenaran yang sebenarnya Bahawa sang halifah ataupun Imam Mahdi Memang mempunyai seorang pembimbing rohani Yaitu seorang walian mursida Nabi Muhammad SAW saja Dulunya mempunyai guru Yaitu pembimbing rohani Apalagi seorang yang akan menjadi Imam Mahdi sekarang ini Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Sementara Imam Mahdi adalah pewaris dan penerus Rasulullah Jika Nabi Muhammad SAW mempunyai guru Ataupun seorang pembimbing rohani Tentu saja Imam Mahdi juga Pasti mempunyai seorang pembimbing rohani Islam itu sangatlah tinggi ilmiahnya Coba kita pakai logika kita Jika Imam Mahdi tidak mempunyai seorang guru Mursid yang sudah mencapai kewalian Ataupun seorang pembimbing rohani Bagaimana mungkin sang halifah ataupun Imam Mahdi Bisa mengenal Tuhannya Bagaimana mungkin ilmu dan amal yang dijalankannya Bisa tersambung langsung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW Jika Imam Mahdi tidak mempunyai seorang pembimbing Bagaimana mungkin beliau bisa membedakan Petunjuk yang datang dari Allah Ataukah datangnya dari tipu daya syetan Jangankan seorang Imam Mahdi Nabi Adam AS saja Mampu ditipu daya oleh iblis di dalam surga Jadi kita harus gunakan logika kita Jangan mengikuti sesuai keinginan dan kemauan nafsu kita Kebenaran yang sebenarnya Bahawa sosok sang halifah yang menjadi pemimpin bumi ini setiap zamannya Pasti akan bisa mengetahui jati dirinya sendiri Karena jika sudah mengetahui jati dirinya Pasti akan mengetahui juga kesejatian Tuhannya Seperti yang dijelaskan di dalam hadis kutsi Allah SWT berfirman Yang artinya Siapa yang mengenal dirinya Kenalah ia akan Tuhannya Memang pada awalnya Pasti beliau tidak mengetahui jati dirinya Tetapi seiring waktu berjalan Pasti Allah SWT akan memberikan petunjuk Kepada kekasih pilihannya tersebut Sehingga kekasih pilihannya bisa mengetahui jati dirinya sendiri Atas petunjuk dari Allah SWT Jika seseorang yang akan menjadi pemimpin bumi ini Tidak bisa mengetahui jati dirinya sendiri Bagaimana mungkin dia bisa memimpin manusia lainnya ke jalan kebenaran Bagaimana mungkin bisa memimpin semua yang ada di bumi ini Dirinya sendiri saja tidak bisa diketahui Apalagi Tuhannya Jika Imam Mahdi bukanlah ahli ma'rifat Bagaimana mungkin Allah SWT memilih sebagai kekasihnya Sementara para kekasih-kekasih Allah Seperti para wali Allah terdahulu Pasti semuanya adalah ahli ma'rifat Dan pasti sudah sangat jelas mengenal Tuhannya Jika bukan ahli ma'rifat Bagaimana mungkin seorang Imam Mahdi bisa mengenal Allah Bagaimana mungkin bisa mengetahui petunjuk dari Allah SWT Pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu Para manusia yang dipilih oleh Allah SWT Yang menjadi Nabi dan Rasul pun Semuanya adalah ahli ma'rifat Pasti mengetahui jati dirinya Dan pasti mengetahui Kesejatian Tuhannya Begitupun dengan manusia pilihan Allah SWT Pada zaman sekarang ini Semua pewaris-pewaris Rasulullah Yang menjadi sebagai penerus Baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang menjadi sebagai halifah pemimpin bumi ini Pasti mengetahui jati dirinya Dan pasti mengetahui juga Kesejatian Tuhannya Sang halifah ataupun Imam Mahdi Pasti mempunyai pengikut ataupun pasukan-pasukannya Pasti memiliki kelompok Berdasarkan pemimpinnya masing-masing Pada setiap zamannya Jangankan seorang manusia Yang akan menjadi Imam Mahdi Nabi dan Rasul pun dulu Masing-masing mempunyai kelompok Contohnya Nabi Muhammad SAW saja Mempunyai kelompok Kelompok itulah para sahabatnya Para pengikutnya Dan para pasukan-pasukannya Yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW Berarti itu bukanlah kelompok Nabi Muhammad SAW Begitupun dengan kemunculan Pewaris-pewaris Rasulullah Pada setiap zamannya Masing-masing mempunyai kelompok Dan pengikutnya Yang tidak mempercayainya Berarti ia bukanlah kelompok Dari manusia yang menjadi Pewaris Rasulullah tersebut Pada setiap zamannya Manusia mempunyai kelompok Dan pemimpinnya masing-masing Jangan kita kira Bahwa kemunculan Sang Halifah Pemimpin bumi Pada zaman sekarang ini Hanya untuk mengajak semua umat Untuk ikut berperang Karena kemunculan Sang Halifah Ataupun Imam Mahdi Tidak seperti apa Yang digambarkan oleh Kebanyakan orang Sang Halifah Ataupun Imam Mahdi Adalah pewaris Rasulullah Jika menjadi pewaris Rasulullah Tentu saja Beliau akan menjadi Rahmatan lil'alamin Untuk seluruh alam ini Allah SWT berfirman Yang artinya Dan kami tidak mengutus Engkau Muhammad Melainkan untuk menjadi Rahmat Bagi seluruh alam Quran Surat Al-Anbiya Ayat 107 Dari isi ayat tersebut Bukan hanya untuk umat Islam Tetapi menjadi Rahmat bagi seluruh alam Jika pada zaman sekarang ini Kita tidak tahu Siapa yang menjadi Pemimpin atau Imam zaman Lantas bagaimana Ketika dipanggil Di Padang Masar nanti Apakah sudah Mempunyai kelompok Sesuai pemimpinnya Atau belum Saat di dunia saja Tidak mempunyai Pemimpin Ataupun Imam zaman Apalagi ketika Di akhirat nanti Nabi dan Rasul Mempunyai kelompoknya Masing-masing Begitupun dengan Pewaris Rasul Pada setiap zamannya Pasti mempunyai Kelompoknya Masing-masing Makanya kita tetap Harus berusaha Untuk mencari tahu Siapa pemimpin Atau Imam zaman Kita saat ini Jika tidak berusaha Mencari tahu Tentang pemimpin Atau Imam zaman Saat ini Maka akan sangat Terugi sekali Seseorang itu Mudah-mudahan Kita semua Diberikan petunjuk Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga kita Bisa dipertemukan Dengan pemimpin Atau Imam zaman Saat ini Diterima Atau tidak Informasi Yang saya Sampaikan ini Terserah Kalian saja Yang penting Saya sudah Berbagi informasi ini Kalian ambil saja Poin positifnya Dan ke depannya Kalian bisa Membuktikannya sendiri Oke sobat Mungkin ini saja Yang bisa saya Sampaikan Jika ada salah-salah Kata saya Mohon maaf Semoga informasi ini Bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam MSLB Channel Channel Selamat menikmati